Hai semuanya langsung aja kita masuk ke tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone versi terbaru Nah sebelumnya kita masuk dulu ke aplikasi WhatsApp sebelumnya Nah jadi WhatsApp ini tuh masih versi sebelumnya dan jika ada notif seperti ini atau pembaruan seperti ini bisa teman-teman update dulu nah caranya itu kita kembali dulu lalu disini tinggal teman-teman lakukan langkah yang sama seperti tutorial sebelumnya tinggal klik link aplikasinya ini dan untuk linknya ini udah aku tulis di deskripsi video teman-teman tinggal download aja klik linknya lalu pilih buka dan ini tuh tunggu proses pendownloadannya sampai selesai dan karena aku udah download sebelumnya dan disini kita kembalikan dulu dan kita menggunakan aplikasi tambahan dari Playstore teman-teman namanya itu Zersiver nah disini tuh masuk dulu ke aplikasinya dan disini tinggal teman-teman cari aja file yang udah didownload tadi bisa teman-teman klik di pencarian ataupun di file download lalu pilih file-nya itu atau cari karena disini file-nya masih berbentuk zip teman-teman klik aja pada bagian klon nah karena tutorial sebelumnya itu pada bagian klon jadi aku contohkan yang klonnya teman-teman klik file-nya lalu pilih ekstrak disini dan disini masukin passwordnya untuk passwordnya ada di samping video tinggal teman-teman isi aja lalu pilih ok dan tunggu prosesnya sampai muncul aplikasi WhatsApp seperti itu nah kalau udah tinggal klik aja aplikasinya lalu pilih install pilih update dan tunggu pengupdatannya sampai selesai teman-teman kalau udah klik buka kemudian kita langsung diarahkan ke aplikasi WhatsAppnya nah jadi ini tampilannya masih sama seperti versi sebelumnya teman-teman nah disini tuh ada fitur baru yang namanya itu blur chat dan ini tuh sama persis seperti WhatsApp iPhone ya teman-teman nah kalau udah seperti ini tinggal klik pengaturan dan disini pilih bagian info dan aplikasinya itu udah kita otomatis ke update ke versi terbaru ya teman-teman teman-teman bisa cek sendiri dan untuk fitur-fitur lainnya itu masih sama seperti versi sebelumnya tinggal teman-teman cek aja dan temanya itu masih sama klik pada bagian lagi di pojok kiri atas lalu pilih bagian tema dan pilih bagian gelap dan ini tuh tampilan dari versi gelapnya ya teman-teman dan ini masih sama seperti versi sebelumnya nah oke guys sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat dan jangan lupa di like comment dan subscribe dan see you the next video bye bye